Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Maria, aku dari wilayah 2, lingkungan Santo Albertus. Saat ini aku bekerja sebagai guru bimbingan dan konseling di salah satu sekolah dasar swasta katolik. Selain menjadi guru, aku juga menjadi beauty content creator untuk menyalurkan hobi aku dalam bermakeup. Nah, kegiatan sehari-hari aku adalah mengajar di sekolah dan bikin konten di rumah. Tapi sejak WFH, aku melakukan kedua pekerjaanku dari rumah. Jujur, sejak WFH ini aku merasa beruntung banget karena aku bisa melakukan dua pekerjaan yang berbeda ini secara bersamaan selama di rumah. Dan tentunya punya waktu yang lebih banyak. Selain itu, sejak WFH, aku menemukan banyak potensi dan peluang di media sosial untuk aku bisa berkarya sebagai content creator. Nah, menurutku menjadi content creator saat ini itu sangat menguntungkan sekali. Kenapa? Karena banyak orang yang tadinya mungkin berjualan secara offline, sekarang berubah jalur menjadi online. Secara tidak langsung, mereka membutuhkan promosi dan bantuan dari content creator. Saat itulah kerjasama bisa dimulai dan kita sebagai content creator bisa mendapatkan benefit khusus. Nah, untuk teman-teman OMK semua, ayo kita sama-sama berjuang dan tetap semangat apapun kondisinya. Karena di saat seperti ini, kita memang dituntut untuk bisa lebih kreatif. Kita bisa kok mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara berkarya dari rumah. Awalnya mungkin terlihat berat. Tapi percaya deh, kita itu punya kemampuan masing-masing. Dan Tuhan pasti akan membantu kita. Jangan takut, Tuhan pasti ada untuk kita saat kita mau berusaha. Oke, itu dia sharing singkat dari aku tentang keseharian aku selama di rumah aja. Sekarang kita dengerin yuk teman aku yang menjadi seorang food blogger. Kira-kira kegiatannya di rumah ngapain aja ya? Hai, Pau-Pau. Hai, hai Maria. Thank you for sharing with us ya. Kamu sih keren banget. Nah, sekarang giliran aku buat sharing ke teman-teman semua gimana sih keseharian aku. Perkenalkan nama saya Patricia Paolo Darmawan. Terus selama di rumah aja aku menjadi full-time food blogger. Jadi keseharian aku yang begini. Jadi misalnya ada produk yang dikirim ke rumah aku. Di sini ada tiga produk yang berbeda. Terus nanti aku foto dan video tergantung permintaan dari brand tersebut. Nah, abis itu aku post dari Instagram. Nah, food page aku adalah adfood dari Pau-Pau. Berawal dari hobi, hobi makan dan hobi eksplor kuliner makanan kemana aja. Dan akhirnya aku memutuskan untuk membuat Instagram food page aku ini. Dan banyak banget benefit yang bisa aku dapetin selama aku jadi food blogger ini. Fun fact menjadi food blogger adalah kita bisa makan enak. Dan itu gratis loh guys. Dan juga meskipun di rumah aja, aku tetap bisa memperluas networking aku. Ya, meskipun masih say hi dan sharing-sharing di social media. Tapi itu berguna banget buat aku misalkan mengimprovisasi skill aku. Dari skill photography atau juga public speaking ketika aku membuat video makanan. Nah, kendala aku selama food reviewer di rumah aja. Jadi aku tuh kadang tuh mikir, ya iyalah gini-gini amat ya. Ih bosen banget ya di rumah cuman makan, makan, review, makan, review gitu doang. Eits, tapi aku ingetin ya temen-temen, itu adalah salah satu contoh bahwa aku tuh kayak merasa kurang bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih saat ini. Nah, aku selalu ingat kutipan dari Roma 12 ayat 12 yang isinya, bersuka citalah dalam mengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi aku harus selalu bersyukur dengan apa yang aku punya sekarang ini. Dan ini adalah tugasku untuk menggunakan waktu yang udah Tuhan kasih. Bagaimana kita mencari sekreatif mungkin, membuat sebagus mungkin konten makanan yang udah dikirim ini. Jadi so far, kalo misalnya yang merasa, ih bosen, ih yaudah aku langsung nonton video yang related dengan food vlogger. Dan biar tetep memupuk rasa motivasi dan juga tetep produktif meskipun di rumah aja. Jadi buat temen-temen yang masih di rumah aja, say no to gabut, say no to mager, harus tetep produktif ya. Find your patience, improve your skill, be more creative persons, and good luck. Nah, segitu aja sharing dari aku, semoga bisa menginspirasi temen-temen semua ya. Yang terakhir aku mau ngingetin ke kalian selalu ikutin Misa OMK, dan juga Misa Mingguan online di live streaming Youtube.